Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di youtube channel wwt payakumbuh guys baiklah guys kali ini mimin akan mereview sebuah laptop yakni asus ya asusnya tipe x455L ya oke ini mimin beli sudah cukup lama ya dari tahun 2015 jadi ada sekitar 7 atau 8 tahunan mimin pakai ini mimin akan review ini di tahun 2023 ini oke untuk dari pertama dari segi tampilannya tampilannya cukup bagus mimin rasa logo asusnya oke jadi kalau kita membuka laptop ini cukup mantap gitu kan disini juga ada ulir-ulirannya bukan plastik biasa ya oke itu dari segi tampilannya untuk laptop ini sendiri memakai prosesor intel core i3 ya oke kalau mimin lihat disini tipenya i3 4030U i3 4030U 1,9GHz ya jadi ini untuk harganya mimin masih ingat dulu mimin belinya 4.950.000 jadi 5 juta kurang 50 ribu ya guys ini tahun 2015 kalau mimin lihat sekarang harga laptop gila-gilaan guys Intel Celeron aja ada yang 5 atau 6 jutaan jadi ya gitulah pasarnya agak naik harganya guys oh ya untuk untuk kamu yang mau beli laptop mimin sarankan paling kurang setara dengan core i3 ya kalau Intel Celeron itu sangat terbatas kamu untuk berkreasi disana disana cuma bisa ngetik sama browsing ya pokoknya hal-hal kegiatan yang ringan oke guys selanjutnya kita akan membahas RAM nya untuk unit laptop ini sendiri bawaannya cuma 2GB ya guys laptop ini bawaannya memang agak lemot cuman kamu bisa sedikit lega karena dia memberikan opsi untuk penambahan RAM hingga 8GB ya dan mimin sudah menambahkan ini laptop ini 4GB jadi totalnya sekarang RAM nya 6GB cukup untuk melakukan kegiatan editing-editing ya kalau mimin sudah buat videonya sebelum video ini mungkin untuk kamu yang penasaran nanti kamu bisa lihat link videonya di deskripsi ya oke itu untuk RAM oke next dari segi baterai normalnya ini bisa bertahan selama 3-4 jam untuk pemakaian normal guys pemakaian standar gitu kan kita bisa memakainya selama 3 jam dan karena ini sudah lama mungkin tahun kemarin mimin sudah ganti baterainya untuk videonya juga sudah mimin buat sebelum video ini dan ya mimin akan tuliskan juga link videonya di deskripsi aja ya kamu bisa tonton setelah ini untungnya kita kalau memilih merek-merek yang terkenal seperti asus ini ketersediaan baterainya di online shop juga lumayan ada guys oke selanjutnya dari spesifikasi layarnya guys kalau layarnya mimin rasa ini agak kurang ya masih HD kalau dibandingkan dengan layar-layar laptop keluaran tahun tahun sekarang sudah banyak yang mimin lihat sudah full HD ya jadi itu lebih bening gitu kan lebih detail ini salah satu kekurangan laptop ini juga untuk VGA card ini masih standar aja ya jadi grafiknya tidak terlalu bagus ya oke selanjutnya terakhir dari segi hardware yakni hard disknya guys jadi ini mimin udah 7 atau 8 tahun memakai sepertinya hard disknya udah mulai error guys jadi tampilannya ada seperti di layar kamu ini press control plus AL3 plus Dell to restart jadi sudah sering error guys bahkan waktu hidup pun kadang-kadang ada error blue screen gitu kan oke guys jadi mimin rencananya untuk hard disk laptop ini mimin akan ganti dengan SSD karena sudah sering error dan agak susah hidup ya akan mimin ganti SSD mungkin di next video mimin akan buat juga video reviewnya mungkin ya review tutorialnya mengganti ASUS X455L ini dengan SSD laptop ASUS ini masih cukup worth it ya khususnya dari segi prosesor dan RAM cukup bertenaga guys untuk melakukan kegiatan editing kalau mimin biasanya edit thumbnail di photoshop dan edit video ya ini cukup mumpuni gitu guys kalau kekurangannya dari segi layar ya guys layarnya dan grafik PGA nya kurang mumpuni oke guys kalau kamu sekiranya juga punya laptop ini atau kamu mungkin mau beli yang secondnya kamu bisa jadikan video ini sebagai referensi untuk tambah RAM untuk ganti baterai dan untuk ganti ke SSD ya oke mungkin cukup demikian untuk review laptop mimin ini laptop ASUS X455L ini mimin rasa ini masih cukup worth it ya apalagi untuk prosesor dan RAM nya guys oke mungkin cukup demikian untuk review kali ini kalau ada pertanyaan kamu bisa tulis di kolom komentar ya klik like share dan subscribe guys oke semoga info nya membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.